Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Youtube Setua Art Bonsai Selamat pagi teman-teman, ini kondisi pohon hoki antinya Selepas kita lakukan penggantian media Untuk penggantian media hoki anti ini sebenarnya karena beberapa alasan Jadi kemarin ketika di video awal, kita melakukan pembentukan untuk hoki anti ini Desain ulang, desain lanjutan Dan ini kita sudah punya porsi batang yang sudah cukup Ini kita lakukan pengoblesan Nanti kita akan tunggu terubusan-terubusan baru Nanti kita baru akan arahkan ulang Dan ini untuk tempelan yang kemarin itu sudah mulai menempel Ini untuk tempelannya, sudah mulai menempel Dan untuk alasan yang tadi saya katakan itu Kenapa untuk pohon hoki anti ini kita lakukan penggantian media dan pengangkatan Apalagi ini menggunakan karpet talang setinggi 90 cm Karena memang ketika kita melakukan training di bawah itu Di bagian sini Dari dulu itu memang kita kesulitan Sering terkalahkan, jadi pertumbuhannya tidak maksimal Jadi kurang signifikan Karena beberapa hal pertimbangan Kita melakukan asumsi ataupun anggapan-anggapan Mengapa bisa terjadi seperti ini Yang pertama barangkali karena memang Kondisi capang di bagian bawah Mungkin untuk intensitas cahaya dan anginnya itu kurang Salah satunya itu Lalu daun Daun yang memang ini Apa namanya Yang turun ke bawah itu cenderung kotor Terkena cipratan-cipratan tanah ketika hujan Maka dari itu kita lakukan Ganti media dan pengangkatan lebih tinggi Untuk memaksimalkan intensitas cahaya dan anginnya Begitu Ya teman-teman Untuk media Untuk mode ground ini Saya menggunakan Campuran beberapa komposisi Yang pertama itu pasir kali Ataupun ladu Lalu ada sekam Sekam mentah biasa Ada kokopit sama media tanam yang biasa Disediakan oleh tokoh-tokoh tanaman hias Itu media yang saya pakai untuk ground-ground kali ini Ini alhamdulillah Kemarin kita gantung media Hari ini Tidak ada Apa namanya Daun-daun yang terlihat layu Ini masih seger semua Teman-teman Ini detail Pohon hoki antinya Ini kita sudah punya Porsi yang kita anggap cukup Begitu Di bagian sebelah K sini Kanan Itu Kita sudah punya Besaran yang cukup Untuk porsinya Lumayan Ini kita coba Muter ke bagian belakang Di bagian atas Begitu Ini kita juga Di kelompok ini Sudah mendapatkan Porsi yang boleh dikatakan Cukup proporsional Hanya saja Seperti kita Katakan di awal Alasan mengapa digantinya Media dan pengangkatan ini Adalah di sebelah sini Dia mengalami Ketertinggalan Padahal Batangnya Akar dan sebagainya Sama-sama sehat Tidak ada masalah Ataupun terkena hama Ini kondisi pohonnya Di penataan Sebelumnya Di video sebelumnya Kita sudah Menata Capang dan rantingnya Hari ini Kita sudah punya Porsi yang cukup Makanya Kita sudah melakukan Tahap Pengepresan Tinggal kita Menunggu Capang-capang baru Terumpusan baru Lalu kita arahkan lagi Begitu saja Simak terus Video Dari Kami Di channel Setua Art Ponsai Dukung terus Like Comment And subscribe Terima kasih Sudah Menyimak video Dari kami Sampai Jumpa Di video Selanjutnya Dari kami Tepang Sudah